Intro Ini bang, ini bang, ini bang, ini buang Nah Yo what's up guys Selamat datang di channel AKMLBB Jadi di video kali ini Gue bakal membahas Hero Joy Dalam segi rotasi Dalam segi penggunaan skill Dan Bagaimana caranya bermain di early game Sampai di late game guys Oke, jadi disini tuh Gue lagi lawan Grafiknya Preman ya Grafik Grok, Carmilla Vale, terus ada Kimmy, terus ada Terizla juga, musuhnya pada tebal-tebal Sedangkan tim kita tuh Pada tipis, oke jadi Hal yang harus kalian ketahui Ketika sedang bermain Joy di early game Adalah, kalian jangan Takut-takut ya Soalnya Joy ini Adalah Hero yang OP di awal Jadi Misalkan Kalau kalian Lagi Level 1 nih Jangan lupa Kalian ningkatin skill Duanya dulu Abis itu kalian Jangan takut untuk Nge-clear minion Karena Joy ini Nge-clear minionnya Kenceng banget Nah, contohnya disini Ada musuh lagi ngerusuh Gue langsung aja Majuin Tapi Tapi ya Tapi musuhnya ini Terlalu tebal guys Jadi gue gak bisa Maju lagi Tunggu skill ada Baru kita bisa Maju lagi guys Nah, contohnya kayak gini Si Terizla Sekarat Langsung kita Sikat aja Kalau di Escarat Langsung skill 1 Nah, pokoknya Gitu lah guys Di awal itu Kalian Ada Dua Metode Yang pertama Kalian bisa Menggunakan Metode rusuh Itu pun kalau Romer kalian Rusuh ya Tapi kalau Romer kalian Gak ngerusuh Kalian bisa Bermain normal Contohnya Misalkan disini nih Nantilah Nanti Bakal ada momen Yang dimana gue tuh Kalah gold banget Sama musuh Jadi Walaupun kita Hero nya OP Tetep aja Kita gak bisa maju Se OP-OP nya Hero kita Tapi kalau Gold kita itu Ketinggal jauh Kita gak bisa Maju-maju Sembarangan guys Jadi Kita tuh kayak Kudu Tunggu Gold kita seimbang Baru kita bisa Langsung Lawan balik Nah, contohnya Disini gue udah Mau OTW Ke level 4 Jadi Persyaratan Untuk membuka Ultimate Si Joy ini Kalian kudu Ngedash Sebanyak 5 kali ya Jadi kalau skill 2 kalian Miss Nanti kalian gak bisa Membuka Ultimate Jadi usahakan Kalau kalian pengen Buka Ultimate Skill 2 kalian Jangan miss Nah disini gue salah guys Gue salah maju Harusnya gue tuh Sabar dulu guys Tapi yaudahlah Itu kesalahan gue ya Nah disini Kita masih Clear Minion Dan Clear tuh Hyper Carmilla Dia tebal banget guys Jadi Gimana caranya Supaya kita Ngebunuh Carmilla itu Gak bisa Kita paling cuma Bisa ngebunuh Si Pale Sama si Kimmy Mentok-mentok Si Terizla Sama si Grok lah Cuman Ya itu Kudu kita Tunggu light game dulu guys Nah disini Kita mencoba Roaming ke bawah Nah ada Grok disini Grok itu Di awal Damagenya memang sakit Tapi dia tipis Gue jadi berani aja Nah si Atlas ini Udah ngangkat Banyak orang Dan gue dapet Kimmy Nah dikarenakan Gue masih pede Maju Yaudah gue maju aja Dan gue tuh Tadinya Pengen ngekill si Grok Cuman Damage gue tuh Kurang sakit guys Mati deh jadinya Oke disini Udah keliatan kan Bahwa Tim kita itu Kalah gold Dan kalah level Jadi Ya kita kudu Farming dulu guys Sampai Sultan Nanti Kalau ada musuh Yang ngerusuh lagi Kita Berarti Jangan maju-maju dulu Soalnya Nanti kita kalah Sebenernya musuh ini Ngerusuh itu Cuma untuk Mancing kita Untuk maju guys Nah tapi Disini tuh Mau gimana lagi coy Orang Kita kalah gold Lo liat Damage si Carmilla Sakit banget Kita kayak gini Gimana majunya coy Nah Nah Padang maju Darah gue sekarat Untungnya Si Joy ini Tebal banget Jadi gue bisa Gue cek Gue cek guys Nah Kalau kalian pengen kabur Kalian juga bisa pake ultimate nya Soalnya Kalau kalian pake ulti Nanti kalian bakal dapet Movement speed tambahan guys Tapi Tetap aja musuhnya disini Masih tetep ngotot Untuk Pengen ngekill gue Tapi kalau gue liat Si grog ini Maksa banget Untuk ngekill gue Yaudah Gue pun langsung pake kombo Satet 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 Dan alhasil Gue bisa lolos Dan si grog pun Mati Outplay Yang sangat Bagus Jadi ya Begitulah Joy ini Kalau kalian bisa Mengenai skill Kepada musuh Nanti kalian bakal dapet Shield tambahan Itu shield nya yang bikin Joy bisa tebal guys Jadi kalian wajib Memanfaatkan pasif ini guys Jadi begitulah ya Nah disini Kita masih level Level ini level 6 Sedangkan si Vale level 7 Beda satu level Berarti kita gak bisa Melawan si Vale dulu Kita kudu cari level Bagaimana caranya Supaya kita bisa Membalikan keadaan Soalnya Kita tuh Udah kalah jauh 5-10 Tim kita baru Ngekill 5 Tim musuh Ngekill 10 Seop-op nya hero kita Di awal Tetep aja guys Kalau di awalnya Udah ke bantai Kita gak bisa maju boy Coba ya Disini gue bakal Coba-coba untuk Ngekill si Vale Tapi si Vale nya Udah gak ada guys Jadi ya Sudahlah Kita bakal Clear minion aja Ternyata musuhnya Pada ke atas guys Dia ngegeng si Badang Eh tapi Salah dong Dia ke mid Dan si Pak Kuito nya Yang kena guys Buset Buset Oke santai Si Pak Kuito pun Langsung tosik cuy Ya mau gimana lagi Lawan kita preman Nah kita lihat nih Di depan ada Terizla Dia udah alin Langsung aja Skill 1 Skill 2 Skill 2 Skill 2 Skill 2 Skill 2 Ultimate Nah 5 kali Baru kalian Bisa pake Ultimate Gak apa-apa Walaupun kalian gak bisa Mempaskan Ritme skill 2 nya Yang penting Skill 2 kalian Jangan miss Udah sih Pokoknya itu aja Gak apa-apa Skill 2 kalian Ritmenya acak-acakan Yang penting Skill 2 kalian Gak miss Itu aja cukup Karena kunci Untuk membuka Ultimate Joy Adalah Kalian harus Menggunakan skill 2 Sebanyak 5 kali guys Begitulah Ceritanya Nah Nah Ini geroknya Udah Beli Athena ya Gue gak tau Kenapa dia Beli Athena Setau gue Counter Joy itu adalah Ini Radian Gila Ini Aduh Drafik preman ini Emang susah banget Dibunuh guys Kalian Gimana bisa ngebunuhnya Orang damage Gue aja Setengah-setengah Apalagi kalau nanti Kalian Eh apalagi kalau nanti Musuhnya beli item Radian sama Athena Itu gue udah gak ada Damage lagi guys Semoga aja Musuhnya gak beli Double item Magic Defense itu ya Kalau Athena tuh Masih mending Tapi kalau Athena Sama Radian Dua-duanya dibeli Itu gue udah gak ada Damage guys Anjir Anjir Gila ini Susah banget guys Sumpah Susah banget Mau dimajuin Mau dipaksain Tapi gak bisa Atlas aja yang maju Di depan Segitu tebalnya Langsung mati guys Dikeroyok sama 5 orang Alhasil musuh Eh alhasil Temen kita Dia udah pasrah Gaming guys Katanya Anjing Surin aja lah Anjing Lawan gak ginian Lawan preman Tapi gue Tidak menyerah Gue Gue percaya Kalau gue tuh bisa Membalikan keadaan Asalkan Objektif aja sih Kita sebenarnya bisa Menang di late game Asal jangan menyerah Di awal aja guys Itu sih Kunci kemenangan Karena kita itu Menggunakan Hero-hero OP Anjai Ada kelaude Ya kan Atlas bagus Untuk momen Badang Bagus Untuk combo Sama si Atlas Dan kita Kalau kita mah tugasnya Untuk nyampah doang Guys Gitu aja sih Nah disini Klaudenya mati guys Kenapa mati Karena Musuhnya udah Jauh anjai Goldnya Udah 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 kaya Jadi Wajar lah Kalau kelaude itu Sekali kombo Vale Langsung mati Buset Nah musuh pun Kalau kalian lihat tadi Musuhnya tuh Rikol-rikol Begaya Anjai Selemek Nanti gue comeback Nangis lu Anjai Selemek Oke oke Santai Disini kita Lihat dulu Mapnya Tapi Gimana ya Namanya juga Namanya juga Perkandingan guys Pasti Tahun kita tuh Kadang ada yang sulit Kadang ada yang jago Kadang ada yang cupu guys Namun disini Sialnya Kita ketemu preman guys Bang ke Nah mungkin Kalau situasinya Kalian lagi kalah Kayak gini Kalian tinggal Nungguin Tank kalian Montek aja Jangan maju Sendirian guys Kalian kudu Tunggu tank kalian Maju Nah kayak gini Baru kalian Sikat juga Namun Skillnya Skill 2 Gue itu miss coy Karena musuhnya Didorong sama si badang Tapi gapapalah Yang penting disini Gue bakal langsung Nge-lock Hero-hero Yang tipis Karena Joy ini Hero-nya udah Kayak lance Dia bisa terobos Hero belakang musuh Disini temen gue Mati 3 Dan gue mencoba Untuk defense Berdua sama si Atlas Kayaknya masih bisa Soalnya Musuh ini Nge-pushnya Pada lama Dia hero tebal Namun Namun damage-nya Untuk nge-push Tuh gak ada guys Jadi disini Kita masih Beruntung lah Masih bisa defense Wah buset ini Kalau dia juga Kalah anjay Sama si Terizla Mungkin Terizla ini Gimana ya Dia beli item apa sih Sakit belit anjay Oke Kalem Kalem Gak bisa Defense lagi Defense lagi Ya kekurangan dari Traffic musuh ini Paling Ada satu doang Dia nge-pushnya lama guys Nge-push towernya itu lama Nah 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 disini Musuhnya udah kita full combo Tapi tetep aja Tebal banget Untungnya Yang Ah gue mati ya Gue angke Nah untungnya Disini tuh Kita masih bisa defense guys Jadi Kita masih ada kesempatan Untuk Comeback Kalau Misalkan Kita gak bisa Defense terus menerus Kita Menggunakan Metode Cara yang kedua Kita bisa Nge-push Supaya musuhnya itu Kayak Kehilangan fokus Untuk Nge-push Satu tower Kita bakal langsung Pisah sama temen kita Kita bakal langsung Nge-push Nanti Yang musuh pada Di mid itu Pasti langsung Pada pindah guys Nah Kayak si Carmilla ini nih Dia yang tadinya Di mid Langsung pindah Ke bawah Yaudah Kita langsung Bait-bait dia lagi Supaya dia tuh Berpisah Sama timnya guys Gitu Tapi tetep aja Itu timnya Ngotot banget Pengen nge-push Ya lu pengen nge-push Kayak gimana Nge-pushnya aja susah Trafficnya kayak gitu Memang tebel Tapi cara nge-pushnya Mana cuy Harusnya dia tuh Pake mm Yang Bener-bener Basic attacknya tuh Auto aim Kayak Claude Clean Moskop Nge-pushnya enak tuh Untungnya disini Busunya pake kimmy Jadi enak lah Oke Disini kimmynya udah mati Ada Carmilla disini Sama ini Sama teriz lah Btw tadi gue udah beli ini ya Radiant armor Buat si kimmynya guys Oke Santai Kita baru nge-push Satu tower Tower bawah doang guys Sisanya kita bakal langsung Nge-push tower atas Semoga aja Gak ada siapa-siapa guys Dan Lore pun ada di bawah Jadi Mungkin ada dua pilihan Kalau musuhnya nge-lore Kita bisa nge-push atas Kalau musuhnya gak nge-lore Mungkin musuhnya bakal ada disini guys Nah Ternyata musuhnya pada nge-lore Jadi kita bisa mendapatkan tower Atas guys Gitu Intinya ya Objektif aja kayak gini Kalau Misalkan kalian Gak bisa mendapatkan lore Kalian Objektif Untuk Ambil tower Mau satu tower kek Dua tower kek Karena Satu tower itu Sangat Menguntungkan guys Begitulah Untungnya disini Gue dapet Dua tower Jadi Nanti enak lah Buat nge-pushnya guys Gitu Ini Apa sih Kunci-kunci Comebacknya udah mulai keliatan Soalnya musuhnya udah kita push Dua tower Yang bagian atas Sedangkan Yang bawahnya udah kita push Satu tower guys Sisanya kita bakal nge-push Yang di mid Nah Kalian liat kan Disini tuh Eh disini tuh Joy tuh tebal banget cuy Soalnya Soalnya Sealnya itu Tinggi banget Lo Kalau Apalagi kalau beli item Oracle Shield tuh Nambah tebal guys Tapi disini Gue agak beli Oracle sih Gue belinya item Magic defense Kayak Radian sama Athena aja Mungkin ya Soalnya buat Vale sama Buat si Kimi Oke Oke Disini teman-teman kita Pada nge-war Kita mah Objective aja guys Nge-push Nanti musuhnya aja Bakal pusing sendiri Dia tuh pengen nge-push Di mid Atau pengen Defense atas Aduh ini sayangnya Tapi temen kita MM-nya mati guys Jadi Mau gak mau Gue bakal langsung Defense Di base lagi Musuh terlalu tebal Udah gila guys Musuhnya udah gila guys Namun tetep aja Setebal-tebalnya lo Lo gimana nge-pushnya bang Musuhnya ini Memang tebal Tapi dia Kesulitan Untuk nge-pushnya bang Jadi kita bakal Diuntungkan lah Disini Asalkan Jangan rata Kalau rata Ya iyalah kalah kita Jangan rata aja sih Kita liat disini Musuhnya ngelore Oke Musuhnya ngelore Mungkin gue bakal Nge-lock si Kimmy aja kali ya Kita bakal Sangsing-sangsing Kayalan slot Abis itu P3Pi Ultimate Mantap Nice banget Si Badang disini Udah Mendapatkan Lordnya Jadi Titik kematian Comeback ini Udah mulai berjalan Walaupun Draftpick lu Kamirah ek Walaupun Draftpick lu Carmilla hyper Kek Groke Hero-hero tebal Kek Tetep ae Pasti Setiap draftpick itu Ada kelemahan guys Lu pengen setebal apapun Gak bisa dibunuh Kalau nge-pushnya lama Itu buat apa coy Jadi yaudah Kalau udah late game kayak gini Nah langsung aja kita sikat Sebenernya Joy ini Hero-nya memang Susah di late game Jadi Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.